Cukup? Baik, cukup. Silahkan, saya persilahkan untuk capres nomor 23, Pak Ganjar Pranum menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktunya satu menit, dimulai dari Anda berbicara, silahkan. Kalau benturannya antara budaya dan birokrasi, maka sikap birokrat. Birokrat itu cukup fasilitasi saja, dan para pelaku seni budayawan, dialah yang mengerjakan. Maka budaya akan tumbuh, dan pemerintah akan bisa melihat bagaimana proses kreatif itu berjalan. Apakah itu nyanyi, apakah itu film makers, apakah itu para pencipta, penulis buku, semuanya. Sehingga terhadap mereka perlu dilindungi. Tapi berikan itu kepada mereka, agar mereka bisa mengurus sendiri. Kalau mereka kemudian berekspresi, pemerintah tidak perlu takut. Masa takut sama pentasnya butet? Kamu boleh loh pentas, tapi tidak usah ngomong politik. Enggak, pemerintah mesti dikritik, pemerintah mesti waras, pemerintah mesti dalam track. Dan biarkan mereka mengekspresikan dengan seninya, dengan karakternya, dengan budayanya. Dan kita cukup fasilitasi, mereka yang akan mengerjakan. Begitu, birokrasi tinggal duduk untuk melihat hasilnya. Selanjutnya, kami berikan kesempatan untuk capres nomor 21, Pak Anies. Menanggapi jawaban Pak Prabowo, satu menit, waktunya dimulai dari Anda berbicara. Kekayaan Indonesia adalah justru pada kebudayaannya. Dan kebudayaan itu bukan satu sektor pembangunan. Tapi justru seluruh kegiatan pembangunan ini, tujuannya adalah membangun kebudayaan. Jadi tujuan dari seluruh sektor pembangunan, membangun kebudayaan. Karena itu, yang harus dikerjakan pemerintah adalah menciptakan ekosistem yang sehat, sehingga para budayawan bisa memunculkan ekspresinya. Dan budaya itu bukan hanya dirawat. Kalau dirawat, seakan-akan dia warisan masa lalu saja. Budaya itu harus dikembangkan, sehingga terus-menerus berkembang. Karena itu kami melihat perlu dibentuk dan kami berencana kementerian kebudayaan yang nantinya akan menjadi penyalur sumber daya dari negara untuk diberikan kepada kalangan budayawan agar mereka tumbuh berkembang, membangun karya-karya kebudayaan yang luar biasa di Indonesia. Terima kasih. Ini giliran Pak Prabowo Subianto untuk merespon. Tanggapan ini, waktunya satu menit. Silakan Pak Prabowo. Saya kira kedua respons itu masuk akal, saya bisa menerima dua respons itu. Memang banyak benarnya, ya kita harus benar-benar memberi ruang untuk inisiatif, untuk inovasi, kreativitas. Tapi jelas pemerintah harus tidak ragu-ragu dan pemerintah harus berani untuk juga turun tangan. Menjaga situs-situs, membantu museum-museum, membantu istana-istana sultan-sultan kita yang banyak sudah meroboh. Ini harus kita bantu. Ini warisan budaya, warisan sejarah kita. Hal-hal seperti itu harus kita perhatikan. Tapi saya bisa menerima. Saya juga setuju itu. Kalau saya jadi presiden, saya memikirkan kementerian kebudayaan. Kalau ide yang baik, dari manapun saya bisa terima dan saya dukung. Terima kasih.